Jadi di jaman mudanya Bung Karno, kelompok sempit pikiran itu sudah ada. Sampai saya nenek-nenek masih ada. Oh, jadi saya nyambung ini loh yang dimaksud pemimpin saya, bapak saya, Bung Karno, kelompok sempit pikiran yang suka royal dengan kata-kata kafar kafir, kafar kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman berjumpa kembali dengan NJ Channel. Pada hari ini kita akan bahas lagi teman-teman terkait pernyataan busuk mawati. Yang ternyata teman-teman pernyataan busuk mawati itu menimbulkan polemik di masyarakat dan bahkan ada sudah dua laporan yang masuk ke polisi terkait pernyataan yang disampaikan oleh busuk mawati. Kalau kita lihat teman-teman pernyataan yang disampaikan oleh busuk mawati itu yang menimbulkan kontroversi tidak hanya sekarang, tetapi yang dulu, yang kemarin itu juga pernah dilontarkan terkait puisinya itu. Banyak orang mengatakan puisi konde. Karena di situ busuk mawati ini mengatakan bahwa konde lebih indah daripada jilbab. Kemudian kidung lebih merdu dari suara adan. Ini kan juga menimbulkan polemik di masyarakat pada waktu itu. Dan bahkan juga dilaporkan, tetapi endingnya ini tidak diproses. Nah, kali ini, busuk mawati ini membandingkan antara Insinyur Soekarno dengan Nabi Muhammad. Kemudian membandingkan lagi antara Al-Quran dan Pancasila. Jadi kalau saya melihat, apa yang diungkapkan oleh busuk mawati ini memang menyakiti hati umat Islam. Maka tidak salah kalau sebagian umat Islam kemarin itu sudah ada yang melaporkan ke polisi. Dan bahkan kemarin pernyataan dari KNPF ulama ini juga akan melaporkan pernyataan yang disampaikan oleh busuk mawati. Lalu apa yang menjadi persoalannya? Ada pernyataan busuk mawati yang kemarin disampaikan. Beliau mengatakan, yang berjuang di abad 20 itu Nabi Yang Mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan. Jadi busuk mawati seolah mengatakan lebih berjasa mana antara Nabi Muhammad dengan Insinyur Soekarno dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Walaupun busuk mawati kemarin menyatakan tidak ada kata jasa di situ. Nah, kalau kita lihat teman-teman, yang berjuang kemerdekaan Republik Indonesia itu tidak hanya Soekarno. Ya, kita sebenarnya mengakui bahwa Soekarno adalah seorang proklamator. Kita mengakui jasa Soekarno untuk kemerdekaan ini juga lebih besar. Artinya banyak. Tetapi perjuangan kemerdekaan itu kan tidak hanya Soekarno kalau kita bicara sejarah. Bahkan dari kerajaan Islam ini sudah ada yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Sultan Agung, Sultan Ageng Tirtayasa, Hasanuddin, Jut Nyakdin, Jut Mautia, Tegu Umar, Imam Bonjol, Patimura, Pangerang Diponogoro. Dan masih banyak lagi para pejuang yang gugur dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia. Artinya kalau kita melihat sejarah bahwa bukan hanya Pak Karno yang berjuang untuk kemerdekaan. Tetapi banyak pahlawan-pahlawan nasional yang berjuang untuk kemerdekaan. Belum lagi rakyat yang berjuang mempertahankan kemerdekaan. Ada Bung Tomo yang memekekkan kalimat Allahu Akbar. Nah kalau kita melihat itu semua teman-teman bahwa para pejuang itu tidak hanya dari kaum nasionalis tetapi kaum agamis, kaum religius ini juga berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Banyak ulama, kiyai yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Dan bahkan Insinyur Soekarno sendiri itu terinspirasi dengan perjuangan dari Muhammad Rasulullah. Itu artinya bahwa Insinyur Soekarno itu pengagum dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jadi bagaimana orang yang mengagumi sosok Rasulullah dibandingkan dengan Rasulullah. Artinya pernyataan pusuk mawati ini sebenarnya keliru dan salah. Kalau membandingkan manusia pada umumnya dengan Rasulullah. Karena Rasulullah ini adalah seorang Nabi. Seorang utusan Allah yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Untuk mensiarkan berda'wah tentang Islam, tentang ajaran Tauhid, tentang ajaran kebenaran. Dan Rasulullah itu yang kita harap-harapkan syafatnya di yaumil kiyamah. Ini adalah sosok Rasulullah. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan manusia pada umumnya terkait Rasulullah SAW. Jadi kalau umat Islam marah terhadap apa yang disampaikan, sukmawati ini sangat wajar. Dan kalau kita melihat teman-teman kemarin bahwa sukmawati juga sudah melakukan klarifikasi di salah satu stasiun televisi terkait ucapannya. Yang pertama ketika sukmawati ditanya, kenapa membandingkan Al-Quran dan Pancasila? Sukmawati menjawab bahwa beliau mengutip dari orang yang merekrut terkait radikalisme, terorisme, itu membandingkan antara Al-Quran dan Pancasila. Lebih baik mana Al-Quran dan Pancasila. Itu sukmawati mengutip orang yang melakukan perekrutan terhadap para radikal atau para teroris. Jadi semata-mata sukmawati itu mendapatkan info dari itu. Jadi itu bukan pernyataan yang langsung dibuat oleh sukmawati. Ini menurut sukmawati. Kemudian ditanya terkait Nabi Muhammad dan Enjun Soekarno seolah membandingkan. Sukmawati menjawab bahwa generasi muda ini tahu tidak sejarah terkait kemerdekaan publik Indonesia. Hanya semata-mata ingin mengetahui apakah generasi muda sekarang ini tahu tentang sejarah. Apakah tahu tentang Soekarno atau tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi ini sekedar bertanya kepada audien. Kepada para mahasiswa yang hadir di forum itu terkait sejarah. Ini klarifikasi yang disampaikan oleh sukmawati. Jadi kalau saya melihat ini klarifikasikan sepihak dari sukmawati sendiri. Belum diundang dari pihak lain yang melakukan protes. Yang melakukan pelaporan terhadap ucapan dari sukmawati. Dan sukmawati kemarin juga mengatakan bahwa videonya itu dipotong-potong. Sehingga menyudutkan dirinya. Tetapi kalau kita melihat secara utuh teman-teman yang disampaikan sukmawati. Sebenarnya kata-kata sukmawati ya seperti itu. Jadi walaupun itu dipotong durasinya. Misalkan satu jam dipotong menjadi lima menit. Tetapi memang sebenarnya yang jadi persoalan adalah yang lima menit itu. Atau yang bahkan dua menit itu. Tetapi intinya sebenarnya tidak dipotong. Pernyataan yang disampaikan oleh sukmawati. Nah teman-teman nanti akan saya kasih link. Klarifikasi yang disampaikan oleh sukmawati di deskripsi. Dari kalau tidak salah dari detik.com Nah teman-teman terkait dengan itu semua. Kemarin Bapak Din Samsudin itu menyarankan kepada sukmawati untuk belajar banyak tentang agama. Tetapi sukmawati juga mengatakan tolong juga belajar tentang sejarah. Ini seolah-olah membandingkan juga antara sejarah Indonesia dengan agama. Jadi ini menarik untuk kita bahas. Karena disini ada artikel teman-teman. Diminta belajar agama, sukmawati mengatakan belajar juga tentang sejarah. Kita lihat beritanya. Diminta belajar agama, sukmawati mengatakan belajar juga sejarah. Sukmawati Soekarno Putri diminta memperdalam ilmu agama Islam terkait pidatonya membandingkan Nabi Muhammad SAW dengan Presiden RI G1 Soekarno. Menangkapi hal tersebut, Putri Presiden Soekarno itu mengatakan perlu juga belajar sejarah dengan baik. Minta tolong belajar sejarah juga dengan lebih baik, kata sukmawati pada hari Senin 18 November 2019 malam. Sukmawati menyayangkan reaksi pihak-pihak yang menyudutkan dirinya. Menurut sukmawati, pihak-pihak tersebut perlu melihat video utuh pidato dirinya saat menyinggung Nabi Muhammad SAW dan Soekarno. Lebih baik betul-betul dicari video lengkap. Ibu Soekmanih sebenarnya bicara bagaimana sih? Ada contoh anak muda. Dia itu dengan sangat teliti cermat mencari video aslinya. Kemudian dia tahu, sebetulnya Ibu Soekmanih ini gak bicara yang salah. Pujar Soekmawati. Soekmawati menuturkan maksud pidatonya menekankan nasionalisme dan hal tersebut tak bisa lepas dari sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Soekmawati menyampaikan tujuannya berpidato agar generasi muda dapat memahami nasionalisme dan patriotisme berkembang sejak kepemimpinan Soekarno. Saya berbicara konteks nasionalisme kan tidak bisa dibisahkan dari perjalanan sejarah bangsa yang mempunyai rasa nasionalisme dan patriotisme. Itu kan mulai diajarkannya. Mulai berkembang sejak dipimpin Pungkarno. Generasi muda supaya lebih paham sejarah bangsa Indonesia tentang tokoh-tokoh yang betul-betul berjuang untuk bangsa ini. Ucap Soekmawati. Dia pun meminta pidatonya tak ditangkapi dengan reaktif yang negatif. Dia juga menyebut video yang beridar merupakan hasil editing tangan-tangan jahil. Jangan bersikap reaktif tapi tidak melihat yang video aslinya. Hanya hasil editingnya. Itu hasil tangan-tangan jahil. Jangan kambang terprovokasi. Tutur Soekmawati. Nah itu teman-teman yang menjadi persoalan dan diperbincang di masyarakat. Dan bahkan dua laporan sudah masuk ke polisi. Dan satu lagi akan masuk. Kemarin sudah disampaikan oleh GNPF Ulama akan juga melaporkan Soekmawati. Karena memang sudah dua kali Soekmawati ini dianggap, diduga menistakan agama. Yang pertama terkait puisinya. Kemudian yang kedua tentang ini. Membandingkan N.S. Soekmawati dengan Nabi Muhammad SAW. Dan memang menurut saya, kalimat ucapan yang keluar dari mulut itu merupakan cerminan hatinya. Apakah itu karena keroposnya iman atau rendahnya iman? Atau seperti apa? Atau kurang pengetahuan tentang agama Islam? Sehingga dia begitu mudah membandingkan Nabi Muhammad SAW dengan sosok N.S. Soekmawati. Kita juga semua paham bahwa N.S. Soekmawati adalah pejuang. N.S. Soekmawati juga berjasa dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Tetapi tidak hanya N.S. Soekmawati saja yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Banyak tokoh, banyak ulama, banyak pahlawan yang juga berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Itu teman-teman pembahasan kita kali ini. Kami hanya mengabarkan dan teman-teman bisa menilainya. Dan terakhir, jangan lupa tetap like, subscribe, dan komen di channel ini. Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax